Video ini viral dan membuat heboh pengguna media sosial. Dalam video, tampak seorang wanita menyerobot antrean vaksin COVID-19. Diberitakan Tribun News, video ini satu di antaranya diunggah akun TikTok atau WPertesi menjadi viral di media sosial. Dalam videonya menampilkan wanita itu menyuntik vaksin sendiri. Usut punya usut sosok wanita ini adalah dokter yang memaksa anaknya yang takut jarum. Dalam video tersebut, pengunggah menyebut adanya sekumpulan wanita yang disebut nakes menyerobot antrean vaksin COVID-19. Seorang perempuan tanpa menggunakan APD tampak menyuntikkan vaksin kepada perempuan di depannya. Dokter bernama Yuni, 50, tersebut ternyata menyuntikkan vaksin dosis kedua pada sang anak. Saat dikonfirmasi, Yuni berujar, sang anak ketakutan dengan jarum suntik. Ia pun akhirnya menyuntikkan secara paksa agar tak mengganggu proses vaksinasi. Mengutip dari Kompas.com, awalnya anak Yuni sudah dibujuk oleh nakes yang bertugas namun gagal. Si anak bahkan tetap takut hingga berlari sebanyak tiga kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!